Intro Masih jadi pembicaraan masyarakat tentang saksis dari pabrikan Honda Muncul Honda Scoopy baru edisi 2024 Apakah masih menggunakan rangka esaf? Tentu ini menjadi pertanyaan pertama Namun Scoopy edisi 2024 ini yang meluncurkan adalah NCX Honda Kambodja Bukan Astra Honda Motor Tapi bisa jadi juga Honda Scoopy di Kambodja ini adalah hasil import dari Indonesia Juga karena PTA HM Export ke sana juga Terlepas dari itu, semua mari kita bahas kilas mengenai Scoopy edisi 2024 ini Yang pertama adalah versi Scoopy ini dibagi menjadi dua Yaitu Scoopy Plastec dan Scoopy Club 12 Dimana perbedaan mencolok ada pada velg Scoopy Plastec ini memakai velg ring 14 inci Dengan pilihan warna putih, merah, dan hitam Sedangkan Scoopy Club 12 menggunakan velg ring 12 inci Hadir dengan dua warna yaitu white and grey Untuk tampilan desain bodija Masih sama dengan versi sebelumnya Hampir tidak ada perubahan yang signifikan Selain dari segi ubahan warnanya Soal mesin Scoopy medisi 2024 ini masih 110 cc Seperti versi di Indonesia Silinder tunggal, SOHC, 4 langkah, 2 katup, dan berpendingin udara Denaga pucatnya mencapai 6,6 kW atau setara dengan 9 PS pada 7500 RPM Sedangkan torsi maksimal 9,3 Nm yang didapat pada 5500 RPM Mesin ini tergolong irit bahan bakar Nah, soal rangka Honda Scoopy Kampoja ini Ternyata masih memakai rangka esaf Hal ini bisa dilihat dalam situs web resminya Honda Kampoja Demikianlah video Scoopy 2024 Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya See you Selamat menikmati